seperti itu baik ya jadi saya tidak pernah mengintervensi partai Golkar namun dari eskalasi yang terjadi dua hari berturut-turut di DPP partai Golkar terjadi kericuhan yang terakhir mengakibatkan beberapa orang luka-luka nah saya mengantisipasi ini, ini akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember ini adalah akhir bulan dimana pada saat itu dan ini dilaksanakan di Bali nah pada saat itu tentunya puncak daripada kunjungan wisata yang ada di Bali nah apabila ini dengan menghadirkan DPD 1, DPD 2 yang jumlahnya bisa mencapai ribuan terjadi rusuh di Bali ya saya meminta kepada Kapolri untuk meninjau kembali itu izinya itu agar perasaannya bisa dipertimbangkan kembali dengan alasan yang pertama tentunya dengan puncak wisata yang demikian kalau terjadi rusuh akan memengaring kepariwisataan di Indonesia yang kedua citra Indonesia seolah negara kita tidak aman ini akan segera tersebar ke luar dan akan memunculkan travel warning dan sebagainya dan yang ketiga tentunya dengan kita akan membangun dan mengundang investor banyak masuk ke Indonesia mereka akan berpikir dua kali untuk melaksanakan investasi di Indonesia jadi bukan pertimbangan saya bukan pada Polkarnya ini tetapi kenapa di Bali dan tanggalnya tanggal pada waktu memang sedang sibuk jadi saya disini tidak pernah melarang tidak pernah saya hanya menyarankan dengan pertimbangan meminta meminta dengan pertimbangan namun kalau Kapolda kemudian Gubernur Kapolri menyatakan oke semua siap tidak ada masalah silahkan dengan tanggung jawab pada institusi yang ada memberikan masukan atau memberikan laporan itu demikian Pak Tejo kalau Anda mengatakan bahwa Anda melihat ketakutan-ketakutan karena wisatawan itu sangat tinggi kemudian tapi Anda mengatakan bahwa Partai Golkar ini dengan menghadirkan DPI DPD tingkat 1 DPD tingkat 2 yang akan menimbulkan keributan, kericuan apakah Anda menerima informasi akan terjadi seperti itu dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang menginformasikan terkait dengan adanya potensi itu oh tidak ada masuk kepada saya tidak ada ini hanya kita memperkirakan potensi ini akan terjadi karena dengan adanya kemarin saja yang sifatnya hanya pleno yang orangnya beberapa saja sudah seperti itu menimbulkan itu nah dua kelompok ini di Golkar ada itu urusannya mereka sendirilah tetapi kepentingan saya konsen saya jangan sampai ini nanti menimbulkan sesuatu yang kurang baik pada pemimpin tadi apalagi di sana di Bali tetapi kalau mereka bisa menjamin bahwa itu tidak ada ya tidak silahkan saja dia melaksanakan munasir di sana tetapi konsen saya adalah padahal masalah keamanan dan situasi di Bali bagi kepentingan negara itu saja saya tidak akan tidak ada urusan saya dengan Partai Golkar karena ini juga aset negara juga aset bangsa juga partai ini jadi saya tidak akan intervensi masuk ke dalam Golkar begitu ada yang menilai Pak Tejo ini karena Anda mengeluarkan statement atau pernyataan seperti itu yang seolah-olah tadi mengintervensi partai politik yaitu Partai Golkar ada yang menuding Anda ini karena lagi-lagi karena Anda berasal dari Partai Nasdem kemudian ini ada peran Pak Surya Palo yang meminta kepada Anda Pak untuk ikut apa namanya ikut memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan munas Partai Golkar itu benar seperti itu Pak oh tidak ada tidak ada apapun ya organisasi apapun apa penerbangan apapun kalau mengadakan hal semacam ini memiliki itu pun saya akan akan berkomentar seperti itu karena kalau saya tidak memberikan apa namanya mengingatkan hal ini bagi saya juga tidak benar kalau saya mendiamkan hal semacam ini saya mengingatkan itu saja nah inilah yang harus menjadikan pimpinan Golkar maupun dari kepolisian dan ini lebih waspada inilah saya mengingatkan ini jangan sampai ini nanti menimbulkan efek yang kurang baik terhadap bangsa dan negara ini saja intervensi tidak ada dari mana-mana ini dari pertimbangan ya kalau Anda khawatir Pak Pak Tejo Anda khawatir dengan terjadi potensi kerusuhan itu bukankah itu seharusnya berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan Pak di bawah Anda begitu Pak kepolri dengan terus bin ataupun di bawah Anda kemudian bukan justru mereview izin atau surat pemberitahuan yang diminta oleh Partai Golkar Pak Tejo ya saya sudah berbicara dengan Kapolri pada saat itu beliau menyatakan ini sifatnya bukan izin ini sifatnya hanya pemberitahuan silakan saja apabila dia bisa menjamin keamanan dan sebagainya disana ya silakan itu hak mereka dan tanggung jawabnya mereka untuk merilis itu karena mereka sudah melihat perhitungan-perhitungan demikian tidak ada maksud saya untuk intervensi apalagi ada dari Partai yang sebelumnya pada yang saya ikuti dulu tidak ada sama sekali untuk itu ya jadi saya harus mengingatkan ini siapapun bukan hanya Golkar organisasi kemasyarakat pun akan saya ingatkan kalau akan mengadakan pada waktu dan tempat yang sama di Bali dengan jumlah personil semakin besar saya akan mengingatkan demikian apalagi sudah ada diawali dengan situasi konflik yang ada di kemarin di DPP dengan acara pleno itu ini kan indikasi-indikasi inilah yang saya harus mengingatkan pada baik Golkar maupun aparat keamanan yang ada di sana demikian Pak Teo Anda mendengar jelas penjelasan dari Pak ya ya jelas cuman gak lihat aja wajahnya gak lihat ya bagaimana Pak Anda menanggap ini Pak Teo jadi sesungguhnya tidak ada intervensi terhadap Partai Golkar hanya mengingatkan tadi seperti yang disampaikan Pak Tejo kepada pihak-pihak keamanan dan kepada Golkar sekalipun menjamin tidak ada situasi konflik yang terjadi di sana baik ya saya mendengar dengan seksama yang disampaikan oleh Pak Tejo Edy Pak Menko Polhukam Pak Tejo makin gaga aja tampaknya sekarang nih ya lama saya gak bisa melihat wajahnya tetapi suaranya begitu tertegas baik kalau statementnya tadi mengatakan bahwa Bapak tidak intervensi saya kira itu perlu dilanjutkan Pak kepada langsung kepada aparat dibawa bahwa kami tidak intervensi dan silahkan jalan munas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan saya kira itu bagus Pak karena memang karena statement kemarin itu yang ada yang salah tafsir ada juga mungkin yang melihat dari perspektif lain ya orang tidak bisa disalahkan kalau melihat ini bahwa intervensi pemerintah terhadap kehidupan masyarakat bahwa partai politik seperti Golkar dan organisasi-organisasi masyarakat partai politik yang lain juga memang mempunyai aturan-aturan tersendiri yang dijamin oleh undang-undang di dalam melaksanakan kegiatan dan kehidupannya dan ini munas partai Golkar ke-9 ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kalau kesan masyarakat pemerintah mencampuri atau mengintervensi itu jelas tidak dapat dibenarkan dan itu juga saya kira yang menjadi misi dari pemerintah sekarang ini untuk menumbuh suburkan kehidupan demokrasi dan memberdayakan masyarakat termasuk yang ada di organisasi-organisasi politik organisasi-organisasi kemakasrakan jadi saya kira Pak statement tadi sebaiknya Pak Tejo mengklarifikasi bahwa saya tidak menintervensi saya tidak menyarankan untuk menunda atau minta untuk tidak memberikan izin dan silakan jalan Pak Aparat Kabaran Kapolri untuk menjamin terselenggaranya munas Partai Golkar 9 dengan baik karena kalau menyangkut isu-isu yang akan dibahas ya itu adalah soal politik di dalam ruangan dalam munas ruangan munas itu semua jelas akan berjalan dengan sebaik-baiknya dengan sesuai dengan aturan secara demokratis kalau soal yang di luar ruangan itu juga Partai Golkar siap membantu dengan sebaik-baiknya melalui kader-kadernya melalui aparatnya untuk menjaga tetapi kalau yang lebih luas lagi keluar jauh lebih itu ya memang menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas memfasilitasi dan menjaga keamanan apabila ada kegiatan-kegiatan dari organisasi masyarakat termasuk dari partai politik saya kira itu yang saya sampaikan seperti contoh kemarin di rapat di Slipi rapat DPP Partai Golkar meskipun memang hangat dinamis tetapi sebenarnya tidak terjadi kericuhan dalam rapat DPP Partai Golkar yang berakhir kemarin sore itu yang dua hari karena ditunda karena di skor yang ditunda itu yang terjadi kericuhan yang terjadi adalah karena katakanlah singgungan menerokan antara masa saya akan mundur dari Partai Nasdem tidak kaitan saya dengan Partai Nasdem saya sekarang berpikir untuk kepentingan pemerintahan jadi itu ada konsen saya masalah keamanan dan itu bukan karena kebetulan keinginannya dari kelompoknya di luar Pak Abu Risa tanggal 5 Januari tetapi saya tahu bahwa awalnya akan dilaksanakan bulan Januari dalam komunikasi politik saya kan boleh menyarankan bagaimana kalau dicalankan pada sesuai dengan ketentuan awal itu kan saya meminta untuk seperti itu artinya dipone boleh tidak boleh juga silahkan tetapi saya memberikan alasan-alasan kenapa seperti kok kenapa di Bali sebaiknya tidak kenapa kok dimurukan seperti tanggal Januari itu kenapa dan saya tahu awalnya itu adalah Januari pertengahan Januari tapi kemudian dimajukan dalam Rapimnas di Jogja itu semua saya mengikuti jadi apapun yang ada di negara ini saya mengikuti seperti itu nah ditambah lagi dengan kemarin ada pro kontra sampai terjadi kericuan itu ini kan saya perlu mengingatkan mengingatkan pada Golkar Siri maupun mengingatkan kepada aparat-aparat pendekat hukum yang ada di jajaran Polda maupun di Mas Polri tentunya demikian Pak Theo kalau sudah seperti ini Pak Theo apakah memang Partai Golkar memang menjamin akan berjalan dengan lancar tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Tejo Edy tadi ya kami menjamin itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keputusan Rapimnas dilaksanakan pada 30 November sampai 3 Desember dan kedua tadi saya ikuti yang Pak Tejo memukakan tadi bahwa Pak Tejo juga mengikuti dinamika di Golkar dimulai dengan pada tanggal 13 November memang memang ada keputusan Rapat Pleno DPP untuk melaksanakan Munas itu pada bulan Januari itu keputusan Rapat Pleno DPP 13 November nah keputusan Rapat Pleno ini dilaporkan dibawa ke Rapimnas di Jogyakya pada tanggal 18 19 November dan disana forum Rapimnas itu adalah forum yang instansi rapat pengambilan keputusan yang lebih tinggi dari rapat DPP Pleno dia hanya di bawah Munas dan di dalam rapat forum Rapimnas itu itulah diputuskan bahwa ya di override istilahnya keputusannya menjadi dilaksanakan pada tanggal 30 November nah DPP ini ya harus tunduk kepada apa yang berikutan dari Rapimnas itu dan kalau memang Pak Pak Menteri yang terhormat mengikuti tadi saya kira ya itu saya dapat melihat apa yang disampaikan oleh alatan-alatan yang disampaikan Pak Menteri nah sekarang dengan melihat bahwa itu sudah merupakan keputusan Rapimnas ya langkah baiknya kalau Bapak turut membantu itu memfasilitasi agar segera dilaksanakan sesuai dengan Rapimnas itu bagi pemerintah ya bukan minta menundanya tetapi ya membantu untuk katakan kepada seluruh aparat kita turut membantu untuk melaksanakan sesuai apa yang terdiputuskan oleh mekanisme organisasi Partai Golkar baik kita harus berpotensi seperti itu jadi concern saya adalah masalah keamanan itu saja dan kalau Pak Burisal juga teman saya Pak Teo teman saya tidak ada upaya saya untuk intervensi ke sana saya hanya mengingatkan saja jangan sampai hal ini nanti menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama tapi kalau sudah bisa menjamin demikian ya tanggung jawab pada kepolisian nanti ya silahkan saja mereka tidak akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian demikian mas Pak Teo bagaimana Pak Teo sudah dijamin oleh pemerintah bahwa pemerintah tidak ada mengintervensi Partai Golkar untuk pelaksanaan Munas kali ini saya dari semula yakin Pak Tejo saya kenal lama Pak Tejo ini laksamana kita yang pernah memimpin angkatan laut dan jadi apa yang beliau kemukakan tadi tidak ada niat intervensi saya kira ini perlu langsung dijabarkan oleh teman-teman di aparat di bawah bahwa memang tidak ada dan silahkan aparat juga menerjemahkan untuk mendorong untuk terlaksananya dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada niatan dari Pak Tejo Anda melihat niatan dari mana yang ingin mengintervensi Partai Golkar ya semua sekarang ini kan banyak dinamikanya karena memang memunas orang memilih di kepala desa aja begitu rame apalagi memilih ketua umum Partai Besar sehingga ya ini bagian dari kampanye caketum-caketum itu yang banyak itu tuh jadi dengan segala macam membuat saiwar membuat upaya termasuk juga untuk sudah tentu merayu membujuk ya tangan-tangan pemerintah baik secara tidak langsung secara resmi atau tidak langsung maupun tidak langsung atau langsung untuk dapat ya menggunakan ya dibawa pengaruh dari barangkali orang-orang pemerintah untuk dapat ya seperti itu menguntungkan posisinya di dalam kampanye merebutkan posisi ini itu bagian dari kampanye saya kira tetap beruntunglah kita mempunyai seorang menkopol hukam seperti Pak Tejo tadi yang telah menegaskan tidak ada terima kasih